Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat bersumpa dengan Mbah Putri Channel teman-teman Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin bagi-bagi pengalaman cara membuat sanfik roti tawar telur goreng Nah, bahan yang saya butuhkan ini saya membuat satu aja Satu lembar ditawar, selada air, butter, terus ini cheese, satu lembar cheese, dua butir telur dan ini adalah kepiting flower fish, stick Terus ini ada saus rasa mushroom Inilah pelan-pelan yang saya butuhkan teman-teman Selamat menyaksikan, jangan kemana-mana, tonton video saya sampai habis biar kalian bisa membuat sanfik roti tawar telur goreng untuk disajikan kepada keluarga ataupun anak-anak Nah, sebelum kalian menonton sampai habis jangan lupa dukung channel saya tekan tombol subscribe, like, komen, share dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video saya berikutnya yuk kita langsung ke video cara membuatnya yuk goreng Nah, yang pertama ini ya selada air kita rajang kecil-kecil ya kita taruh untuk kita gunakan nanti terus telur kita kocok ya telur kita kocok ini terus ini apa namanya kepiting grab stick ini sudah awal grab sticknya sudah saya kupas seperti ini ya terus ini tadi better kita butuh dua iris ya terus roti nah untuk roti sekarang kita telah menjadi dua ya kita iris menjadi dua seperti ini ya terus ini jis kita iris juga menjadi dua nah ini bahan sudah siap semua yuk sekarang kita goreng kita lihat bersama-sama teman-teman ya oke Hai lalu teman-teman kita sudah nyalakan api sudah menyiapkan teflon nah sekarang kita masukkan satu ini satu potong bottle nih kita cairkan disini teman-teman ya kita cairkan disini nah api agak kecil ya teman-teman ya jangan terlalu besar nanti cepat gosok nah kita masukkan telur kita ambil roti masukkan seperti ini ya nah kita besarin segedikit apinya ya kita tunggu telur sampai agak matang biar bisa dibalik ya biar enggak putus nih ya teman-teman conocer lihat kamu ya kamu udah bisa kita tighten ya sama-sama ya kamu banyak-sama kita terus kita kecilkan dulu apinya tapi kita kecilkan terus kita masukkan sausnya saus tadi, saus rasa mushroom terus kita lipat terus kita tambah lagi sedikit biar mantap rasanya nanti ya baru kita tambah ke piting tadi ya kalau kalian suka agak banyak juga ditaruh agak banyak ya biar enak nanti terus kita tambah sisnya kita masukkan sisnya taruh sisnya ini juga bisa biar tambah cantik nantinya begini terus kita taruh sayur sayurnya teman-teman ya ini sayurnya kalau kalian suka banyak sayur boleh juga dikasih agak banyak ya begini terus ini kita balik wow cantik ya terus biar tambah sedap lagi ini kita tambah ya ini nanti kita balik teman-teman ya wah cantik banget nih wow enak nih seperti ini cara pembuatannya teman-teman ini bisa untuk bekal anak sekolah anak-anak kita yang mau sekolah ataupun bisa untuk persiapan sarapan bagi suami atau anak-anak juga nah beginilah teman-teman ya cara pembuatannya ini sudah matem bisa kita angkat nah cantik kan nah beginilah teman-teman ya nah teman-teman ini tadi hasilnya ya cara membuat sandwich roti tawar telur goreng nah ini hasilnya ya yuk kita coba kita iris bagaimana hasilnya ya wow nah ini dia hasilnya cantik menarik ya nah inilah teman-teman hasil daripada saya praktek membuatnya nah sampai disini video saya semoga video saya bermanfaat bagi kalian semua selamat mencoba dan sampai berjumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum Asalamualaikum Terima kasih Terima kasih.